Hai sana, kembali lagi ke channel kita, yang akan membahas alur cerita film yang berbeda dari yang lain. Di film kali ini, kita akan menceritakan sebuah alur film petualangan menyusur Goa yang belum pernah dijelajah. Film yang berjudul Black Water Abyss ini menceritakan lima sahabat yang sedang melakukan eksplor menjelajah sebuah goa bawah tanah yang belum pernah tersentuh oleh manusia. Seketika, kereangan mereka semua berubah menjadi sebuah bencana. Di luar goa terjadi badai besar, sehingga goa terpenuhi oleh aliran air dan juga menutup jalan keluar bagi mereka. Dan, aliran air ini juga membawa sekor buaya yang berukuran besar yang siap memangsa mereka semua. Jadi, mampukah kelima sahabat ini selamat dari dalam goa, serta serangan sang buaya. Jadi, sebelum masuk ke alur cerita filmnya, seperti biasa, jangan lupa untuk memberikan dukungannya dengan cara memberikan like, komen, dan subscribe. Serta, aktifkan lonceng notifikasinya. Sehingga, sana tidak akan ketinggalan film-film terbaru dari kita. Jadi apa? Ayu meluncur kalur cerita filmnya. Film dimulai di sebuah pedalaman hutan Australia. Sepasang turis dari Jepang sedang tersesat di dalam hutan. Kemudian, keduanya terjatuh ke dalam sebuah lubang terowongan yang tersembunyi, yang menyebabkan salah satunya meninggal dan terluka parah. Tiba-tiba, turis wanita ini melihat seekor hewan yang mempunyai gigi yang sangat besar menyerang dirinya. Scene pun berpindah ke tempat kekediaman Eric dan Jennifer. Mereka tengah mempersiapkan peralatan adventure mereka. Kemudian, kedua sahabat mereka yang bernama Yolanda dan Victor datang. Dan mereka semua siap berangkat menemui teman Eric, yaitu Cash. Cash lah yang memberitahukan Eric tentang goa tersembunyi ini. Dia menemukan goa ini saat sedang mencari para turis dari Jepang yang hilang. Keesokan harinya, mereka semua berangkat menuju goa yang tersembunyi tersebut. Di perjalanan, Yolanda melihat para buaya sedang asik berjemur di sekitaran sungai. Cash mengatakan untuk tenang saja karena dia membawa pistol. Namun, Eric melarangnya untuk menggunakan pistol miliknya ini. Sesampainya ditujuan, Eric dan Cash melihat peralaman cuaca hari ini. Apakah akan terjadi hujan atau tidak? Cash mengatakan, kalau kita semua akan baik saja. Sekarang, mereka sudah berada di depan mulut goa dan bersiap untuk turun ke dasar goa. Mereka semua sudah berhasil mencapai dasar goa. Penjelajahan menuju ke tempat tersembunyi pun dimulai. Sepertinya, prediksi Cash salah. Di luar goa terjadi hujan badai yang sangat besar. Dan, aliran airnya akan siap menenggalamkan mereka semua di dalam goa. Akhirnya, mereka pun tiba di ujung goa. Mereka menemukan sebuah danau yang indah yang tersembunyi di dalam sebuah goa yang belum pernah terjelajah. Saat mereka semua berkeliling di sekitaran danau, Eric mulai khawatir dengan rebusan air yang semakin cepat. Setelah itu, senter mereka pun mati. Eric pun mengajak Cash untuk segera keluar meninggalkan goa. Karena, dia mempunyai pirasat yang buruk. Sedangkan, Jane memeriksa keadaan sekitaran danau. Kemudian, dia melihat sesuatu yang sedang mengawasi mereka dari dalam air. Selanjutnya, terdengar suara gemuruh. Tiba-tiba, mereka semua tersapu dihantam oleh airan air yang hampir menenggalamkan mereka semua. Mereka semua pun kebingungan untuk mencari jalan keluar. Debin air di dalam goa semakin menaik. Satu-satunya jalan hanyalah menyalam kembali melewati jalur pintu masuk mereka. Selanjutnya, Jane mengatakan kalau dia melihat sesuatu di dalam air sebelum air menghantam mereka semua. Erik pun segera menyakitkan Jane. Kalau tidak akan terjadi apa-apa, mereka semua masuk kembali ke dalam air untuk menunjuk pintu masuk mereka. Saat berada di dalam air, Victor melihat tas Cash. Dan, dia pun pergi untuk mengambilnya. Dia pun terpisah dari rombongan. Tiba-tiba, Victor menghilang. Kemudian, Victor pun kembali muncul bersamaan dengan sekor buaya yang menyerangnya. Mereka semua panik dan bergegas keluar dari dalam air. Victor berhasil meneloloskan dirinya dari cengkraman sang buaya. Namun, dia harus mengalami luka yang cukup parah. Mereka terpisah. Yolanda bersama Cash berada di sebelah danau bersamaan dengan banyak turis Jepang terbawa oleh aliran air. David air semakin naik dan mengisi goa. Erik akhirnya mengambil keputusan untuk mengajak Cash keluar dari dalam goa untuk meminta pertolongan. Dengan menggunakan banyak turis ini untuk memancing sang si buaya, sehingga mereka berdua bisa menyelam dengan aman. Pumpan sudah dilepaskan. Saat buaya menyergapnya, Cash bersama Erik dengan perlahan-lahan segera bergegas menuju ke jalan keluar mereka. Mereka berdua harus menyelam karena seluruh jalan sudah dipenuhi oleh air. Tiba-tiba, Cash merasa ada sesuatu yang menyentuhnya. Erik pun mencoba menyelam untuk memeriksa. Namun, dia tidak melihat apa-apa di dalam air. Sedangkan di dalam goa, penyakit bengek Victor Kambu. Sedangkan, obatnya ada bersama Yolanda di seberang. Sialnya, saat Yolanda melemparkan obat bengek milik Victor, malah terjatuh ke dalam air. Karena tidak ada cara lain, akhirnya, Yolanda pun nekat masuk ke dalam air untuk mengambil obat sang kekasihnya ini. Tiba-tiba, si buaya muncul dari dalam air. Jane meminta Yolanda untuk tetap diam seperti batu. Setelah buaya itu melewatinya, Yolanda segera bergegas berenang ke arah Jane. Akhirnya, Victor bisa bernafas dengan lega. Sementara itu, guest bersama Eric masih menyusuri mencari jalan keluar bagi mereka. Mereka berdua akhirnya menemukan jalan buntu. Karena, lubang masuk mereka telah ditutupi oleh batu. Karena ukuran batu yang terlalu besar, mereka berdua tidak bisa memindahkannya. Akhirnya, mereka berdua memutuskan untuk kembali ke dalam goa. Saat sedang berenang, kaki Eric terjepit di sebuah batu sehingga dia terpisah dari Cass. Cass sangat ketakutan, karena Eric tidak muncul bersama dirinya. Ditambah lagi, dia melihat gelombung keluar dari dalam air. Dia pun menyelam untuk memeriksanya. Kemudian, seekor buaya berukuran sangat besar muncul tepat di depannya. Cass pun terdiam. dan mencoba memeriksanya kembali lagi. Buaya ini pun datang menyerang dirinya. Eric telah sampai tempat Cass. Namun, dia hanya menemukan senternya saja. Scene berpindah ke dalam goa. Debin air terus naik. Karena situasi sudah mulai tenang, Jane mendengar suara hembusan angin di dalam goa. Jane pun menemukan sebuah celah di bebatuan tempat angin ini berasal. Selanjutnya, Eric muncul dari dalam air seorang andiri. Jane memberitahukan ke Eric kalau dia sudah menemukan sebuah celah di bebatuan. Yolanda bersama Eric memutuskan untuk pergi memeriksa celah ini. sementara Jane bersama Victor harus segera pindah dari tempatnya karena air hampir mencapai tempat mereka. Dengan keadaan Victor yang luka parah, Jane berusaha mengirinya ke tempat yang lebih tinggi. Tiba-tiba, buaya tersebut kembali muncul dan mengejar mereka berdua. karena Victor terlalu memaksakan dirinya. Luka yang dialaminya bertambah parah. Sementara di dalam celah, Eric kembali bertemu dengan jalan buntu. Sin kembali ke tempat Jane bersama dengan Victor. Victor melihat tas milik gas mengambang dalam air. karena kuncil mobil mereka ada di dalam tas milik gas, Jane pun memutuskan turun ke dalam air untuk mengambilnya. Kemudian, Victor melihat buaya itu kembali muncul menuju ke arah Jane. Karena tergesa-gesa, Jane tergelincir hingga pingsan karena kepalanya terbentur ke batu. Victor pun turun untuk membantu Jane. Kemudian, buaya ini malah menerkam di dunia. Jane tidak bisa berbuat apa-apa selain melihat temannya ini dimakan oleh buaya. Yolanda bersama Eric kembali dari celah berbatuan dan menyebarang menuju ke tempat Jane. Yolanda pun syok mengetahui kalau kekasihnya sudah dimakan oleh buaya. di saat mereka semua sudah kehilangan harapan untuk selamat, Eric melihat sebuah cahaya dari dalam air. Yang pastinya, cahaya tersebut merupakan tempat mengalirnya air keluar goa. Jadi, mereka memutuskan untuk mencoba menyusuri aliran air tersebut. Jane masuk duluan ke dalam air. Setelah itu, disusul oleh Yolanda dan Eric. Tidak lama kemudian, buaya ini kembali menampakkan dirinya. Demi melindungi sang kekasih dan Yolanda, Eric mengorbankan dirinya untuk dimakan oleh si buaya. Mereka berdua segera bergegas menyelam mengikuti aliran air. Yang dimana aliran air ini membawa mereka menuju ke sarangnya si buaya ini. Mereka berdua pun sangat panik dan ketakutan. Sampai, Yolanda melihat sebuah jalan keluar, yaitu pintu masuknya si buaya dari sarangnya. Mereka berdua berhasil keluar dengan selamat dari dalam goa. Dan, mereka juga sudah sampai kembali ke mobil mereka. Namun, film ini belumlah selesai sana. Saat di dalam mobil, mereka berdua cuma saling menatap dan terdiam. Tiba-tiba, tepat di hadapan mereka, ada sebuah batang kayu yang menghadang jalan. Jen pun segera memanting setir dan mereka kembali terjebur ke sungai. Buaya yang mengejar mereka kembali muncul. Jen segera mengambil pistol milik di dalam bagasi mobil. Di buaya ini, akhirnya menyeret mobil mereka ke dalam sungai. Selanjutnya, setelah keluar di dalam mobil, mereka bergegas berenang menuju ke tepi sungai. Buaya ini segera mengejar mereka berdua. Karena Yolanda yang mengalami cedera, dia tidak bisa berenang dengan cepat. Jen dengan pistolnya berusaha menembak buaya ini. Namun, dia malah langsung diterkam oleh si buaya. Saat sedang di dalam mulut buaya, Jen berhasil menembaknya. Dia pun berhasil membunuh buaya ini dan selamat. Akhirnya, film dari Blackwater FBS pun selesai. Terima kasih bagi sana yang sudah menonton dan memberikan like-nya. Sampai jumpa lagi di film-film selanjutnya.